Menteri Sosial, Tri Risma hari ini, menjadi trending topic Twitter. Tagar Mensos, menjadi trending topic di Twitter. Gara-garanya adalah, berita mengenai Mensos Risma belusukan di jalur pedestrian, di Jalan Tamrin persis di sisi kanan Plaza UOB, Jakarta Pusat. Saat belusukan, Risma menemukan gelandangan, di seputaran Jalan Tamrin. Setidaknya ada tiga gelandangan, di seputaran Jalan Tamrin yang ditemui Risma. Risma menawarkan, bantuan tempat tinggal sementara, bagi para gelandangan tersebut. Salah satu gelandangan, yang ditemukan Risma, adalah pria bernama Kastubi. Risma bertemu dengan pria parubaya, yang tidur beralaskan kardus. Pria berambut putih ini, memperkenalkan namanya Kastubi. Risma membuka pembicaraan dengan Kastubi, yang mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Bapak ikut saya ya, nanti saya kasih tempat tinggal, biar Bapak tidak kehujanan. Nanti ada yang jemput, tapi bukan Satpol PP. Tapi Bapak jangan kemana-mana, kata Mensos Risma, dikutip dari siaran pres ke Mensos. Selanjutnya, mereka menerima asesmen awal di Balai Rehabilitasi Sosial X Gelandangan dan Pengemis, Pangudi Luhur, Bekasi, termasuk pengecekan kesehatan sesuai protokol pandemi COVID-19. Tahap selanjutnya, mereka akan mendapat penanganan sementara, sebelum kemudian dikoordinasikan, dengan pemerintah daerah. Pemberitaan Risma berdialog, dengan gelandangan di Jalan Tamrin, mengundang cibiran dari warganet. Etromitsut, sumpah, selama kang ojek bolak-balik Sudirman Tamrin, ngojek maupun muter-muter arah sana, selama Anies jadi gubernur DKI, belum pernah sekalipun, temukan gelandangan di sana. Kalaupun ada, adanya di jalanan biasa dalam perkampungan. Yang belum punya rumah, sono ke Mensos rame-rame. Et 85 Albas Rihasan, saya bolak-balik ke Sudirman Tamrin, gak lihat tuh orang Tunawisma, atau jangan-jangan dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Sekedar nanya ya bu Mensos. Et malak-malak-mal, Mensos yang baru ini, tugasnya memang cuma di Jakarta, atau membuat masyarakat lupa akan kesalahan Mensos sebelumnya, yang kebetulan berasal dari partai yang sama, dengan Mensos yang sekarang. Et bebku, sejak Burisma jadi Mensos, kok aku malah baru tahu ada Tunawisma, di Jalan Sudirman Tamrin. Mainku kurang jauh, pulangku kurang malam kali ya.